Hai soalnya, welcome back again to my channel Tentu jadi hari ini kita bakalan mainin Mobile Legends lagi ya Dan hari ini kita bakal nge-review hero baru yang belum keluar di original server Tadi udah kita review Jadi buat kalian, silahkan kalian subscribe atau berlangganan di channel Vandelis ya Ubah tombol merah menjadi warna abu-abu Terima kasih banyak Dan kalo kalian rasa video ini membantu kalian dalam review hero baru Kalian bisa langsung like video kali ini, oke temen-temen? Dan let's go, kita bakal liat dulu hero-nya disini Hero-nya adalah Fighter, namanya adalah X-Borg Kita bakal liat dulu disini Oke Roll-nya Fighter, spesialisnya itu Regen atau Burst Damage Oke, disini hero-nya udah lumayan HD Sejak yang Gwinevere, Esmeralda Bener-bener udah kayak HD banget lah ya Udah gak 8 bit lagi, jadi yang bilang Moonton 8 bit Sure the fuck up Oke guys, kita bakal liat disini durability-nya lumayan tinggi Offensive juga lumayan tinggi Semuanya lumayan tinggi Wadaw, mungkin dia bakal sakit banget ya Oke, kita bakal liat dari sini temen-temen Pasifnya segala macem Wadaw, apaan ini guys? Oke, disini skill 1-nya ada True Damage-nya Lalu skill 2-nya ada Physical Damage Oke Lalu ultinya kita liat Ultinya cuma 25 detik Yang dimana ultinya lumayan cepet ya Wadaw Oke guys, daripada kita banyak cincong membaca skill Mending kita langsung praktekin atau langsung gameplay Let's go! Jangan lupa untuk like, 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 like Dan subscribe karena gak ada ruginya Dan di channel ini juga bakal ngebahas skill yang belum keluar di original ataupun advance Tapi udah kita review Jadi kalian tungguin saja Dan sekarang Fanny udah main Free Fire juga Jadi buat kalian yang main Free Fire juga Silahkan kalian subscribe, oke? Terima kasih banyak Oke, disini gue bingung ya temen-temen ya Satu menit gue mikirin kenapa darahnya ada dua Hmm Disini skill 1-nya kayak skill-nya si Kimi waktu sebelum di rework Oke, disini kita bakal nemenin dia temen-temen Udah skill Udah ada ulti dong Waduh Oke sip Nice, nice Oke, jadi disini skill 1-nya itu bisa Ini temen-temen Bisa ngebakar musuhnya ya Lalu skill 2-nya tuh kayak daggernya si ini Daggernya si Gushion Nih Kita bakarin musuhnya aja dulu temen-temen Tuh sampai panas, panas, panas Nice Nice Oke Eh, eh, eh Sorry, sorry Lupa guys Oke, jadi skill 2-nya si daggernya ini bisa narik musuhnya temen-temen Oke, lalu gue bingung Gue bingungnya itu soal ini Ya, elah Ultinya Muter-muter lalu Meledak Haduh, ultinya gue gak asal temen-temen Kirain ada stun-nya gitu Ternyata gak ada stun-nya Hehehe Hade Loh Jaraknya jadi jauh Woh Jadi panjang guys Loh Asli, asli, asli Gua bingung Asli, gua bingung guys Sumpah deh Gua bingung, gua bingung Gua bingung Ah, gua mati Aduh Low bet lagi ya Nice, temen gua Oke guys, tadi gue abis Nge-charge Dan sekarang udah gua cek Temen-temen ya Yang gua bingung ini tuh Wuh, ngebakar 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 Waduh, gak kena Untung aja Wah, wah, wah Oke, nambah darah lagi Temen-temen Tiba-tiba Darah gua Nambah lagi Waduh, 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 waduh Tiba-tiba darah gua Nambah lagi guys Oke, let's go Let's go, let's go guys Kita bakal cobain lagi Let's go Kita berusaha buat nge-kill siapapun Kita ngebakar siapapun Waduh, waduh Ayo, ayo Aduh, waduh, waduh Yaelah Aduh, darah gua Loh Jadi setelah gua ulti Armor gua yang kanan itu hilang Dan energinya abis Kok ini darahnya gak nambah Energinya nambah Darahnya gak nambah Oh, jadi setelah Kita regen recall Energinya nambah duluan Baru armornya nambah gitu Ada step-stepnya Ternyata Ada stepnya gitu loh Oke, saya mengerti Saya mengerti Oke Let's go Fire Fire Nice Gua mau mati Ya ampun Ya ampun Gua mau mati guys Monyong Nice 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 Gua ngelowin Gua burst damage Lalu temen gua ngekill Nice Oke Disini Cyborg body Gua bingung Sebenernya tuh Namanya tuh Biasanya tuh Kalo X kan namanya Cross ya temen-temen ya Cross Atau Cyborg Gua bingung sebenernya Nama dia itu siapa Nah disini gua dapet Kundi Kundi-pundi kuning-kuning Ntar ya kita turtle dulu Jadi gua jelasin Kalo misalnya ini Jadi skill 1 nya tuh Bakal ngebakar musuh ya Kalo musuhnya overheat Atau temperaturnya tinggi Itu kita bakal dapet bola kuning Bola kuning itu fungsinya Buat nge regen armornya Gitu Kayak nge regen darahnya dia pokoknya Gitu Kita dijauhin dong Disini assist gua banyak Jadi ya beruntung lah Gua memakai sepatu assist Nah Kita dapet pundi-pundi Bola kuning Yang dimana bola kuning itu Bisa membuat Nah ketarik kamu Wow Nice Nah setelah kita ulti Range kita bakal jadi Tembakan No Tuh Senjatanya juga jadi tembakan Gak tangan lagi Lalu ini juga Range nya jadi jauh No Range nya jadi jauh Tuh Nah buat nge regen armornya Kita butuh Oh ini temen temen Butuh yang ini nih Kita cobain ya Tuh Nah Nah dapet bola Tambah No Cobain lagi Dapet bola lagi Ambil Nah nambah Gitu Lalu bisa juga dari Reigen Wadaw 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 Oke langsung menjadi Ini temen temen Tuh Jadi tembakan Langsung jadi tembakan Oke sip Asyap Cuman ada itu doang Soalnya emoji gue Emot gue Nah Kita cobain lagi temen temen Buat ngambil pundi-pundi darah ya Oh dapet kan Nah Nah disini skill 1 nya ada true damage Yang dimana kalo kita ini Nah misalnya gini temperatur musuhnya penuh nih Kita cobain ya temen temen Nih kita bakar terus Bakar terus Nah Armor nya bakal hilang Nah gitu temen temen Jadi bakal ngehasilin true damage Walaupun si Franko nya itu pake item armor Armor nya bakal hilang Pokoknya gitu Karena kita Menjadi true damage skill 1 nya nih Yang ininya Gitu Kalo misalnya Temperatur nya penuh Lalu skill 2 nya itu bisa narik musuh nya Ini kita cobain lagi Narik nih Nuh Ketarik tuh Mau creep mau musuh Ketarik semua Gitu Nah ini kan Nih ini tembakan ya Itu tembakan Nah kalo udah ada Ulti Eh kalo udah ada ulti bener Kalo udah ada ulti kita langsung jadi Tangan lagi tuh Jadi jarak deket Oh Jadi jarak deket Oke siap Ah siap Ah siap Oke pelan-pelan Bagi dong pundi-pundi Pundi-pundi Ya gak dapet Jadi kita gak bisa ulti Kalo misalnya kita gak ada armor teman-teman Noh Kita gak bisa ulti Kalo kita gak ada armor Nah Armor nya nambah Kita baru bisa ulti Wah emang Rada ribet sih teman-teman Asli Rada ribet Nih ulti kita tuh bakal Ngehilangin semuanya Jadi kalo kita pake ulti Bar ungu kita Bakal berkurang semua Cara ngeleksinya gimana tadi Nah kita harus pake skill 1 lagi Biar Temperaturnya naik Baru kita dapet Gitu Bentar nih Ada fun ini Ada funny guys Funny dateng Mana funny nya Pakarin dulu aja Loh Nice Nah kita gak salah nih Pake sepatu assist nih Temen kita ngekill mulu soalnya Waduh ya Aduh temen kita gak mau serang lord lagi Coba sini Waduh Kebakar guys Ya elah Pundi Pundi Nah biar Cloud aja No Maniac buat club Baik banget kan gue Nice Oke Jadi abis ini gue bakal ngejelasin Kesimpulan dari skill-skill nya Jadi buat kalian Silahkan like Kalo misalnya kalian ngerasa Ini video kali ini bermanfaat Oke Kita gold nih Nice Kan gak nyesel gue pake Sepatu ini Sepatu assist ya Oke Jadi kesimpulan yang bisa gue ambil Dari hero ini adalah Skill satunya tuh Buat ngebakar musuh Nah kalo musuhnya Temperaturnya udah Tinggi banget Atau overheat Musuhnya bakal mengeluarkan Bola kuning Nah bola kuningnya tuh fungsinya Buat kita bisa nge regen Darah kita Lalu waktu musuhnya overheat Skill satu kita yang Berapi-api itu Itu bakal menjadi True damage Yang dimana kita bakal Mengabaikan armor yang dipake Sama mereka Atau item-item mereka lah pokoknya Lalu skill duanya Atau kita sebut aja Dagger nya Gushon Karena mirip Dagger nya Gushon Dan skill satunya tuh mirip Skill kini sebelum di rework Dan falir Oke jadi skill duanya tuh Bisa ngasilin damage Dan bisa narik musuh Tapi dikit doang Lalu kesimpulannya lagi Kita gak bisa ulti Kalo kita gak punya armor Yang di sebelah kanan itu Atau warna ungu itu Nah buat ngumpulin armor Kita harus ngeoleksi Bola-bola itu Yang dari skill satu Atau kalian bisa recall dulu Lalu tunggu energinya penuh Lalu bisa ngehasilin armor Baru keluar armornya Gitu Lalu setelah kita ulti Energinya bakal abis Dan armornya bakal hilang Jadi cuman ada darah Yang warna kuning itu Nah setelah kita selesai ulti Skillnya si X-Borg ini Bakal berubah menjadi Lebih panjang Dan kayak Dia kayak apa namanya Udah gak mele lagi temen-temen Jadi kayak tembakan gitu Lalu setelah ultinya kelar Armor kita bakal regen Kalau misalnya energi kita udah penuh Jadi setelah energi kita penuh Dia bakal naik pelan-pelan Atau kita mencari Bola-bola Pundi-pundi Bola kuning Dan ini temen-temen Semoga kalian mengerti Dan semoga ini bermanfaat Jangan lupa untuk like-in temen-temen Terima kasih banyak Dan semoga Menurut gue sih Gue pengen beli Apalagi si Granger ya temen-temen Gue gak sabar banget Nunggu Granger Kalian boleh komen di bawah Hero apa yang kalian gak sabar Buat keluar langsung di original server Apakah Granger Atau si X-Borg ini Komen di bawah oke Dan next video kita bakal upload Wadaw bocorannya guys Kita bakal upload bocorannya Jadi silahkan kalian subscribe Atau berlangganan Jangan lupa juga aktifin loncengnya Thanks for watching And see ya Bye-bye